Intro Satuan Polisi, Pamong Praja, dan Damkar Kabupaten Barito Selatan melakukan inventarisasi kelayakan pohon di sejumlah ruas jalan di kawasan Jalan Ki Ajar Dewantara, Komplek Pelajar Buntok. Puluhan pohon tua mati dan dinilai membayakan akan ditebang dan dipangkas. Menindak lanjuti laporan masyarakat tentang pohon yang mati di depan Sekolah SMU II Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan yang bisa membahayakan pengguna jalan. Anggota Satpol PP dan Damkar melakukan penebangan pohon tersebut agar tidak membahayakan pengguna jalan. Kegiatan ini pun langsung dipimpin oleh Sekda Barsal Edi Purwanto beserta Kasatpol PP dan Damkar Ganda, Daya, Bina, dan Kabit Damkar Piat Jon pada Sabtu 12 Desember 2020. Mengingat rawannya jalur jalan Ki Hajar Dewantara di Puntok atas keberadaan pohon-pohon besar yang sudah mati tersebut, dikhawatirkan dapat membahayakan warga dan pengguna jalan. Warga sekitar berharap kepada instansi terkait agar dilakukan penebangan dan pembersihan atas pohon-pohon yang sudah mati tersebut, mengingat jalan komplek pelajar tersebut salah satu jalan protokol. Menurut Edi Purwanto selaku Sekda Barito Selatan, bahwa yang mengelola pohon-pohon di pinggir jalan atau di ruang terbuka, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan keasriannya. Namun kaitan adanya penebangan, hal tersebut berdasarkan permintaan mendesak dari masyarakat sekitar atau pengguna jalan. Maka pihaknya mempertimbangkan kembali bagi pohon tua dan sudah tidak tumbuh, sedangkan untuk pohon yang dinilai masih layak dipertahankan. Karena usianya relatif muda dan kondisinya sehat itu hanya dilakukan pemangkasan. Karena pohon merupakan aset yang sudah ditanam sekian puluh tahun lalu, tapi di sisi lain kita mempertimbangkan hal lain ketika memiliki potensi membahayakan atau untuk keperluan yang lebih mendesak. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Arimampas mengabarkan. Terima kasih telah menonton!